Halo guys, balik lagi dengan gue Melissa dari channel AutofemTV Nah, hari ini Mel akan review mobil yang lagi ready stop Autofem Kali ini Autofem punya mobil Mercedes-Benz CLA Sport AMG Line tahun 2016 Nah, untuk kilometernya berjalan di Rp32.000 aja Buat teman-teman yang penasaran untuk harganya, spesifikasinya Terus pengen tau fitur apa aja yang didapetin dari mobil ini Stay tune dulu, jangan kemana-mana Sebelum kita lanjut ya, teman-teman Tinggal dukung channel AutofemTV Caranya gak apa-apa, kalian tinggal klik tombol like, komen, share, dan subscribe di bawah sini Yuk, kita review di bagian eksternya dulu nih I'm conquering this fear, I must end to the ceiling I'm following your lead, I'm following this feeling I'm conquering this fear, I must end to the ceiling I'm following your lead, I must end to the ceiling Kalau itu sebenarnya dia tidak punya perubahan di bagian grillnya Karena sama-sama grillnya seperti ini ya, titik-titik silver ya Terus dia juga tidak ada penutup untuk si jaring-jaringnya Dia untuk di bagian listnya ini sama Dan ada logo yang lumayan besar di bagian tengah si logo Mercy ini Dan jangan lupa di logo Mercy Di cup mesinnya juga dia ada tempel di bagian atasnya ya Nah, biasanya Mercy yang tahun 2010 ke bawah Itu dia logo Mercy-nya berdiri ya, yang seperti ini Kalau yang sudah mulai tahun-tahun semakin tahunnya tinggi ya 2013, 2014, 2015, 2016 Nah, itu dia Mercy-nya sudah yang logo tempel seperti ini, oke Untuk di bagian lampu depannya Dia hanya ada lampu utamanya dan juga lampu sennya Untuk fog lampnya dia tidak ada, jadi dia hanya ditutup seperti ini ya Untuk di bagian bawahnya, bampernya itu untuk di grill-grillnya dia ditutup ya Kalau di bagian atas dia yang terbuka Untuk si grill-nya, oke Untuk mesinnya ini sama, di 2016 Dia di 1600 cc ya Untuk Mercy Cella ini Terus juga transmisinya otomatik Dan ini bahan bakarnya bensin, oke Kita lihat dulu apa sih yang ngebedain Cella A200 yang di tahun 2016 Yang Melbilang ini versi fast lift Bisa dilihat untuk di bagian velgnya Velgnya juga ini dia udah yang upgrade ya guys Nah, dia juga ada 2 tone yang warna hitam sama warna Lee Silvernya Nah, bisa dilihat seperti ini Dan tampilannya juga lebih menarik ya Daripada yang sebelumnya Dia punya si rem capramnya dari mercy-nya Kalian bisa lihat ya, untuk remnya ini Mercedes Benz Untuk bannya dengan merek Continental Ukurannya ini ada di 225 x 40 ringnya 18 Kalau misalnya kalian mau upgrade ringnya lebih tinggi Misalnya mau ring 20 atau 19 Sebenarnya bisa aja Cuman ini 18 dia udah lumayan mentok ya Nanti kalau misalnya kalian upgrade ke 19 Jadinya mobil ini lebih keras Untuk dari cara bawahnya nanti di jalan Jadi itu tergantung teman-teman Kalau performanya suka yang begitu Silahkan saja di upgrade, oke Untuk spionnya ini dia sudah retract Dan kalian bisa atur electric mirror di bagian interior Yang ngebedain lagi mobil Mercy Cella dengan seri C, seri E Nah, Cella Sport dia punya kacanya Nah, ini kalian bisa lihat ya Ini namanya frameless ya teman-teman Jadi, kalau misalnya kalian tutup Dia akan naik otomatis Nah, bedanya tuh Dan kerennya si Cella Sport ini Seperti yang tadi Mel bilang Dia sudah frameless Kalau mobil Mercy seri C itu belum ada Jadi dia polos aja Dia punya list warna silver sampai ke belakang Kacanya tidak naik turun, oke Kita langsung lanjut aja ya Sebelum ke bagian belakang Ini ada shark fin di atasnya ya Ada di bagian tengahnya Dan warna hitam tersebut Oke Kita lihat dulu ke bagian body belakangnya Untuk mobil Cella Sport Kalian bisa lihat Untuk bodinya ini mirip seperti Kalian bisa lihat sempit Nah, menyempit terus di belakangnya lumayan besar Nah, seperti sirip hiu ya Kalian bisa lihat Ini kece banget Kalau anak muda suka banget Yang mobil Cella Sport Karena lampu belakangnya aja Kalian bisa lihat Ya, sporty banget Kece habis ya Anak muda pasti keren banget Naik mobil ini Ada emblem dari Cella 200 Logo Mercy-nya lagi Dan ada emblem AMG Jadi, untuk emblem-emblem ini Sebenarnya Ada yang kita dapat Dan ada juga yang beli tambahan Untuk AMG-nya Kenapa Mel bilang seperti itu? Kalau misalnya kalian beli tambahan Itu akan ketahuan Mobil ini versi AMG asli Atau bukan Kelihatannya dari yang pertama Velg-nya Nah, itu bisa kelihatan semua Ring-nya juga kelihatan ya Jadi, hati-hati ya teman-teman Untuk dari mobil-mobil Mercy itu Banyak banget tipikalnya Ada yang avant-garde Ada yang AMG Kalau yang Meliki Review Ini asli AMG Oke Di bagian bagasinya Ini dia sebenarnya Tidak power backdoor ya Tapi, kalau misalnya begitu Mel buka Jadi, dia tuh langsung Seperti power backdoor Padahal aslinya dia tidak power backdoor ya Karena dia tidak punya tombol-tombol Untuk kamera mundurnya Apakah ada Mel? Ada ya guys Nah, ini sebenarnya ketutup Jadi, kalau misalnya kalian Posisi transmisinya di mundur ya Ini dia akan turun untuk kameranya Jadi, dia turun secara otomatis Oke, seperti itu ya Nah, ini kelihatan ya guys Untuk di bagian bagasinya Walaupun dia bodinya agak sempit Tapi, buat kalian taruh barang tuh Bisa banget ya Muat semua barang ya Terus, kalian bisa lihat yang pertama Ini ada P3K-nya Kunci-kunci segitiganya Dari atas ini ya Yang warna merah ini Lalu, untuk ban serepnya Nah, ini masih dapat ya Ban serepnya masih ada Dan, ini ada Dongkrak dan segala macamnya Ini masih komplit semua Ya, teman-teman masih dapat Mel nggak bisa buka lagi Di bagian bagasi bawah Karena ban-nya terlalu berat Jadi, kita langsung Close aja bagasinya Dan kita mau lanjut review Ke bagian interiurnya Stay tuned Oke guys, nah sekarang Nah, udah di bagian depannya Nah, langsung lihat AJ ya teman-teman Untuk di bagian penumpangnya Mobil driver dan penumpangnya Maksudnya Untuk di drivernya ini Mobil CELA Sport Mobil yang nyaman banget Buat kalian buat sendiri Nah, kalian bisa lihat ya Untuk setirnya juga ini ringan Dan nggak terlalu berat banget Dan nggak terlalu ringan banget Jadi, so-so lah ya Untuk setirnya Dia juga ada logo Mercy Di bagian tengah Ada pedal shift Terus ada control steeringnya Ini buat kalian lihat Di bagian head unitnya Si speedometer Di bagian speedometernya Nah, kalian bisa lihat ya Ini bisa lihat Untuk range-nya Kilometernya Lalu ini Untuk reset-resetnya Segala macem Eco display-nya Ini semua bisa kelihatan ya Kalian tinggal gunain aja Control steer di sebelah kiri Di sebelah kanan Untuk volume biasanya Nah, seperti ini Oke Lalu juga ada untuk Connect telephone Dan isidennya Nah, untuk kalian berbicara Misalnya kalian pengen permintaan apa Itu bisa banget ya Ada pedal shift Lalu untuk Si Telescopic-nya Ini masih manual ya Jadi belum elektrik ya Untuk telescopic-nya Bisa kalian atur Senyaman kalian Lalu ini Untuk scene kanan-kirinya Di sebelah kiri Untuk transmisinya Kalian bisa atur Di sebelah kanan ya Untuk parkirnya Mundurnya Ya, maju Dan segala macem Ini di sebelah kanan Semua ya Untuk di bagian Kita bahas di bagian Door trim dulu ya Door trim-nya Ini dia kursi Yang ada di sebelah kanan Mile driver Ini dia Secara elektrik ya Jadi Nah, ini sudah Electric memory seat Namanya Untuk maju-mundur Lebih tegak Lebih bersantai ya Ini sudah Tapi Kalau yang di kursi penumpang Ini dia secara manual Ya, di bagian bawahnya Jadi dia belum secara elektrik Oke Dia ada lock dan unlock Di dalam kabinnya Terus untuk Apa Spionnya Dia sudah Retract ya Teman-teman Nah, seperti ini Untuk spionnya Sudah retract Elektriknya bisa kalian atur juga Ini di sebelah sini ya Bisa kita atur Untuk buka bagasinya Bisa menggunakan tombol Di bagian bawah sini Lalu Ada Untuk pengaturan Automatic lampnya Lampu jauh Lampu dekat Foc lamp Di sebelah sini Lampu jauh Lampu dekatnya Terus Untuk si AC-nya Nah, ini dia tidak putar 360 derajat Jadi kayak Cuma 90-nya aja Ya, 90 derajat Dan ini ada 5 buah AC Sekalian Untuk di bagian Kursi penumpang belakang juga Karena di belakang tuh Setomel dia Nggak ada AC Jadi kosong aja Belong Gitu ya Untuk di bagian Spidometernya Ini Kilometernya Ini 32.500 Sekian Jadi ini Kilometer asli Bukan miles Nanti teman-teman bisa langsung lihat Dashboardnya Ini dia sudah soft touch Lalu head unitnya Bisa dilihat Simple Jadi nggak terlalu besar juga Dan untuk Kontrol head unitnya Di sebelah sini ya guys Untuk kalian atur Bisa juga Bisa juga Bisa juga kita Misalnya mau ke media Nah medianya Ini untuk konek ke bluetooth Navigasi Ya tuh Radio Media Konek telepon Vehicle Ini bisa kalian cek semua Ya Nah konsumsi Untuk bahan bakarnya Berapa Owner Manual booknya Bisa kelihatan semua ya Untuk waktunya juga kelihatan Untuk mobil cella sport Dia simple banget ya Ini dia Nggak ada extra wooden panelnya Tapi ini diganti Murnanya silver Dicampur black gitu ya Jadi Lebih simple aja sih Kalau mobil cella ini ya Ini tombol-tombol yang nanti Buat teman-teman Atur ke bagian head unitnya Ada on off Dari si head unitnya Lampu hazard Terus ini ada Dynamic select Ada eco consumptionnya Ini untuk pengaturan dari ACnya Ya Satu aja Jadi dia nggak Rear AC Ya Terus Kita mau lihat juga Oke Ini sebenarnya untuk Pematik ya Merokok Untuk merokok Sama ini ada Asbaknya Lalu ini ada Bisa dibilang Ada satu tempat lah ya Box kecil Buat kalian taruh bareng-bareng Ini juga ada dua Box cup holder Ya Ini untuk kontrol Head unit sudah Ada box kecilnya lagi Nah ini boxnya ini Bisa buat kalian Charge juga ya Ada USB-nya Ini bisa semua Lalu kita lihat dulu Di dashboard yang terakhir Nah ini kebetulan Kita lagi dapat bukunya Biasanya Kalau misalnya nggak dapat Itu berarti Memang dari pemilik sebelumnya ya Nah ini masih komplit banget Semuanya Ada Albu audio-nya Terus juga Ini ada Apple Carplay-nya Nah ini dia Juga ada Tuh CLA Manual ya Owner manual Sama ada service information Jadi ini komplit semua Silahkan aja Teman-teman Nanti bisa langsung Screenshot Untuk Buku-buku tersebut ya Sebentar Masukin dulu Oke Lalu Kita mau lihat Untuk di CLA ini Kita Ditambah fiturnya Namanya Sunroof panoramik Ya teman-teman Jadi ini bisa terbuka Oke Nah Kalian sekali klik aja Dia langsung otomatis terbuka Gitu ya Yap Ini kalian bisa Nah dorong ke belakang Untuk si Kanvasnya Nah seperti ini ya Tampilannya Kalau misalnya kalian pengen yang ada sunroofnya Sama Kalau misalnya kalian pengen tutup aja Aduh panas ya Misalnya Dibuka sunroofnya Nah bisa seperti ini Dijadikan panoramik ya Jadi panoramik seperti ini Untuk lampu tengahnya juga sama ya Masih halogen Nah ini masih lampu biasa Ini untuk Secara keseluruhan Bisa menyala semua Gitu ya Sampai ke belakang-belakang Oke deh Sekarang kita langsung lanjut yuk Ke bagian belakang Oke guys Nah kalian udah lihat Review dari bagian ekstrior depannya Sorry interior depannya Nah sekarang Mereka langsung lanjut aja Untuk di bagian interior Yang di penumpang Ini sama ya Kursinya ini Dia setengahnya bludru Dan setengahnya lagi Ini dia kulit Dan dia punya jahitan-jahitan Yang kalian bisa lihat Warna merah ini ya Jadi detail banget Nah ini namanya semi bucket Ya guys Untuk di bagian kursinya Untuk di bagian penumpangnya sendiri Dia punya namanya amres Dan juga ini ada namanya cup holder Nah dua buah cup holder ini Bisa kalian buka Bisa kalian tutup Kalau tidak digunakan Close aja ya guys Oke Nah Kalau misalnya Di bagian penumpangnya Kalian gak pakai Untuk amresnya Otomatis di bagian belakang ini Sebenarnya bisa muat sampai Tiga penumpang Tapi kalau amresnya kita turunin Otomatis ada Penengahnya Jadi cuma bisa muat Dua orang aja Untuk mobil tipe CLA Sport AMG 2016 ML punya ini Bisa dilihat tampilan kursi Di bagian driver Maupun di samping penumpangnya Nah ini seperti permainan game Yang ada di time zone gitu ya Jadi kursinya ini kalian bisa lihat Sangat-sangat sporty banget Kalau ditanya kenyamanan duduk di belakang Sebenarnya mobil CLA ini kan Didesain untuk di bawah sendiri Dan juga Di bagian penumpang sebelahnya Dan belakangnya itu Sebenarnya sih jarang banget Orang untuk duduk Tapi don't worry Untuk bagian ukuran tubuh Untuk ukuran tubuh ML Ini masih cukup nyaman Jadi gak terlalu Membuat kalian Kurang comfort ya Sebenarnya ini oke juga sih Dan Ya memang untuk bagian kakinya Ini agak sempit Ya guys Kalian bisa lihat Untuk kondisi kakinya Leg roomnya Untuk di bagian head roomnya Ini sebenarnya juga sempit ya Sedikit lagi ML akan mentok Ke bagian atapnya Lalu di bagian tengahnya Ini ada lampu tengah Dan lampunya ini Semua masih yang halogen biasa Warnanya kuning Oke Yang terakhir Kita mau lihat dulu ya Di bagian depan Ini dia ada tempat charge Sama ini Dia ada aspek gitu guys Ya Oke Untuk secara keseluruhan Warnanya ini Black on black Ya semuanya Door trimnya juga black Di bagian kursinya juga black Jadi Ini black on black Buat teman-teman Yang penasaran Buat harganya Yang kita buka berapa Harganya email buka Di 500 jutaan rupiah Ya harga pastinya Bisa langsung cek aja Di website yang otofem Gampang banget Tiba sini Di www.otofem.net Atau bisa juga Langsung telepon mail aja Untuk tanya-tanya yang lebih lanjut Di 011389 Kalian dapat kali 077 Nah kalian bisa tanya Untuk harga cash kreditnya Untuk hitungan leasing Untuk hitungan cashnya Boleh Lalu Kalau misalnya kalian mau janjian Boleh ya Telepon dulu salesnya Karena showroomnya otofem Ada di Banggoda Square Dan juga ada di Cibubur Mobil yang kalian beli di otofem Kita jamin juga Bebas sabrak Bebas banjir Dan kilometernya pasti asli Ya Jangan ragu lagi Untuk dapetin mobil Yang memang kalian pengen Incer Ada di otofem Buruan segera Nanti sebelum hilang mobilnya Dan kalian bisa Menangis Oke Sampai jumpa lagi Sama Mel di review-review Otofem TV selanjutnya ya Jangan bosen-bosen Dan jangan lupa untuk Dukung channel Otofem TV Caranya gampang banget kalian Tinggal klik tombol like Comment share dan subscribe Di bawah sini Oke Bye-bye